Apakah boleh setelah berhudhu, melakukan makan dan minum, kemudian makan apa, berat ataukah ringan yang sekiranya bisa terkait dengan kondisi wudhunya, ini mungkin maksudnya apakah membatalkan wudhu atau tidak, mohon solusinya apakah ada dalam Al-Quran. Baik, kita bisa ambil teori tentang wudhu pertama, ada di Al-Quran surah kelima al-majidah, ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas, kemudian terkait dengan makanannya yang berpengaruh kepada wudhu atau tidak, ditemukan di hadith riwayat muslim, dalam kitab sahih muslim, nomor hadith 828, nanti kita coba uraikan keterkaitan di antara keduanya. Teman-teman sekalian, mari kita ambil hukum umum dulu dalam wudhu, Quran surah kelima al-majidah, ayat yang ke-6, Ya ayuhallabina amadu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Iza kumtum ilas-salah, jika anda ingin menyempurnakan solat, mohon dari sebuah akhir dulu kalimat ini, Kata-kata solat di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadith Nabi SAW, itu seringkali diawali dengan derivasi kata iqamah. Baik yang bentuknya, ascent, present, continuous, second future. Baik yang sifatnya fi'nadi, modali, ataupun amr. Nah, kata aqamah yuqimu ini secara bahasa berarti sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Ingat itu ya, sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Jadi, kalimat solat ketika diperintahkan oleh Allah yang bermakna ibadah itu, itu seringkali diawali kalimat penegas yang mengingatkan kita untuk menunaikannya secara sempurna. Anda garis bawah yang betul, dalam kaidah ilmu tafsir, bahkan juga dalam hadith, atau bahkan secara teori bahasa yang dasar, setiap ada pesan yang ditegaskan kesempurnaannya, itu yang pertama menunjukkan bahwa pesan itu mengandung makna yang sangat penting. Ada rahasia besar di dalamnya yang harus kita raih, sehingga seakan-akan jangan sampai rahasia itu tidak diraih. Dan penekanan itu kemudian diletakkan pada kata kesempurnaannya. Kalau faidahnya, manfaatnya dari masalah yang ditampilkan, atau informasi yang disampaikan tidak begitu penting, tentu kata sempurna ini tidak akan pernah dilekatkan pada kalimatnya. Standar aja. Ayo pergi ke sana. Tidak terlampau, kemudian ditekankan kalimatnya. Pergi saja. Mungkin ada sesuatu yang berguna atau yang tidak. Tapi ketika ditekankan pada Anda, ingat ya, ini bekalnya sampai sana jam sekian, kemudian jangan mampir-mampir seperti ini gambarannya. Tunaikan dengan tepat ya. Berarti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Baik, karena itu kemudian, saya pernah sampaikan dalam kajian yang berbeda, bahwa sholat itu selalu diawali dengan penekanan sempurna karena menghadirkan lima keutamaan di dalamnya yang dimintakan langsung oleh Al-Quran dan ditegaskan oleh Nabi, setiap orang yang sholat mesti dapat meraihnya. Satu, secara cepat, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah akan berdampak pada kebaikan perilakunya. Ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang yang sholatnya benar akan menghadirkan ketenangan dalam jiwanya dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang yang sholatnya benar, itu cenderung akan dimudahkan oleh Allah semua urusan hidupnya, termasuk persoalan rizkinya. Ada di Quran surah ke-65 ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-4. Ditafsir di Al-Baqarah di ayat ke-2 sampai ayat yang ke-3. Yang ke-4, orang yang sholatnya benar, maka doanya akan cepat dikabulkan saat dimohonkan kepada Allah tanpa ditunda. Jadi, begitu dia selesai berdoa, saat itu dikabulkan doanya. Itu ada di Quran surah ke-3 ayat ke-38 sampai dengan ayat ke-39. Ditafsir di Quran surah ke-2 ayat ke-45. Dijelaskan kemudian dalam hadis riwayat Abu Daw, nomor hadis 649, hadisnya Qudsi. Dan yang terakhir, yang ke-5, orang yang sholatnya benar, itu dijamin langsung oleh Allah dalam Al-Quran, akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-2. Karena itulah kemudian, Nabi menekankan betul, jika ada orang yang ingin menyempurnakan sholatnya dengan baik, maka perhatikan tahapan-tahapannya. Dalam Al-Quran disebutkan, satu, ternyata kesempurnaan sholat dimulai pertama kali bukan dalam takbir. Tapi, jika anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna, sempurnakan dulu gugunya. Ingat, dimulai dari wudhu. Mulai basuh wajah dengan sempurna. Bahkan tafsir ayat ini, anda bisa temukan nanti di Al-Bukhari, nomor hadis 751, hadis muslim, nomor hadis 397, dan ada juga di Al-Bukhari nomor hadis 757. Kalau nomornya berbeda, cari babnya, namanya bagul musifis sholat. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Saya sering sampaikan tentang persoalan ini, datang seorang lelaki pada Nabi SAW, namanya khallad az-zuraiqi, masuk ke masjid Nabi, kemudian sholat di samping Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata pada orang ini, Anda silakan sholat lagi, karena anda belum sholat. Disebut belum sholat. Maka mengulang orang ini sholatnya sampai tiga kali. Maka Nabi SAW mengulang kembali kalimat serupa yang tadi. Anda sholat lagi, karena anda belum sholat. Maka dia berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dibandingkan dengan yang telah saya tunaikan tadi. Tolong ajarkan saya. Maka disitulah kemudian Nabi mulai mereswan. Perhatikan kalimatnya dan kaitannya dengan wuduh. Kata Nabi, Kalau anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna, maka sempurnakan dulu wuduhnya. Sempurnakan wuduh. Dan diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Kemudian baru menghadap kiblat. Baru berpakbir sampai dengan sholatnya. Dari situ kita mendengar kalimat, Sholatlah kalian pasti seperti melihat saya sholat. Al-Bukhani nomor hadith 651. Nah jadi, Perlu diganis bawahi dulu, Walaupun pertanyaannya terkait dengan hubungan wuduh dengan makanan, Tapi penting diketahui, Wuduh itu mesti dijaga luar biasa, Disempurnakan, Karena tidak hanya terkait dengan kesucian, Tapi akan berdampak pada benar tidaknya sholat yang telah kita tunaikan. Jelas sampai sini dulu? Kalau sudah baik wuduhnya, Dijelaskan oleh Al-Quran, Awas perhatikan ya, Ini tolong ganis bawahi betul. Yang pokok dalam wuduh itu ada empat. Satu wajah, Kalimatnya menggunakan kata ghasalah, Ghasalah itu, Kalau dalam bahasa haram, Adalah sesuatu yang ditumpahkan pada tempatnya. Dibasuk. Jadi ambil airnya, Airnya pun ditumpahkan di wajah. Jadi bukan ambil air, Ditumpahkan baru diusap. Jadi ambil airnya, Tumpahkan di wajah. Dari batas bagian atas, Kening, Sampai dengan kendagu, Dengan bagian belakang telinga. Kemudian setelah itu, Ini mohon izin saya lebarkan sedikit, Karena sering ada kekeluruan dalam proses ini. Kemudian tangan sampai siku. Ingat, Tangan disebut tangan itu, Disebut iad dalam bahasa haram, Itu dari ujung jemari ini, Sampai ke ujung ke sini, Mendekat pada ketif, Dekat ke pundah. Ini tangan. Tapi dalam ibadah, Itu selalu diberikan batas. Batas. Misal, Anda bersedekat, An-Nasai, Nomor hadis 886. Bersedekat di sini posisinya. Rusri. Jadi begitu menutup seperti ini. Atau boleh lebih sedikit, Al-Said begini. Tapi tidak sampai ke sini. Tapi dalam bubu, Ilan Marafiq, Jamaah dari Mirfak, Sampai ke sini, Siku. Ingat, Tangan, Jari, Sampai siku. Jadi bukan siku ke bawah. Jadi bukan kerannya dibuka, Sikunya dibeginikan. Belaknya ya? Tapi diambil airnya, Turunkan sampai ke siku ke sini. Nanti itu ada hikmahnya. Ada penjelasannya. Kemudian setelah itu, Wamsahu bi'ru'usikum. Berubah kalimatnya dari Ghazala menjadi Masahat. Berbeda. Ghazala tumpahkan langsung di tempatnya, Masahat, Tumpahkan dulu airnya, Baru diusapkan. Masahat itu mengusap, Bukan menumpahkan. Yang diusapnya disebut Masih. Nabi Isa punya gelar Al-Masih. Al-Masih. Karena diantara ma'jizatnya, Bisa mengusap sesuatu, Dengan izin Allah, Penyakit itu sesembuh. Jelas ya? Taib. Dan yang diusap itu apa? Bukan rambut. Tapi ru'us. Jama' dari kata raksun. Kepala. Di sini keadilan Allah SWT. Kalau yang diusap rambut, Yang tidak punya rambut, Itu persoalan. Maka di sini diartikan dengan, Tidak ada penafsiran. Jadi semua ulama tidak ada penafsiran. Yang di basuh itu kepalanya, Sehingga merasap ke dalamnya. Jadi begitu Anda buka, Kemudian Anda ingin basuh, Maka kemudian buang airnya, Usapkan. Usapkan ke kepalanya. Menggunakan huruf Ba di situ. Ba di sini, Dalam bahasa Arab, Ba punya 14 makna. Tapi di sini para ulama sepakat, Tiga yang bisa diterapkan. Satu, Ba'al-istirak. Yaitu mengusap dari depan sampai ke belakang. Jadi begitu Anda ingin berwudu, Misalnya, Anda kemudian mengusap, Buka. Tumpahkan airnya, Diusap dari depan ke belakang. Jika, Dalam pelaksanaan itu, Tidak ada kesulitan berarti. Tidak ada penyakit, Tidak ada hambatan, Untuk laki-laki khususnya, Usap dari depan ke belakang. Jika kemudian ada persoalan, Misalnya, Sakit sebagian dari anggota di kepalanya, Sebagiannya, Maka Ba' itu bisa berarti, At-tab'il ma'at-tahdid. Sebagian dengan batas. Batasnya kata para ulama, Itu sampai diubun-ubun di sini. Jadi, Anda bisa usapkan, Sepanjang kena ubun-ubunnya di sini, Itu sudah sah, Dipandang mengusap. Dan yang terakhir, Bagaimana jika diubun-ubun pun ada persoalan? Maka, Ba' di sini berfungsi sebagai, At-tab'il ma'at-tahdid. Yang mengusap tanpa ada batas, Sepanjang disebut bagian dari kepala. Dan kenapa hikmahnya menggunakan huruf Ba'? Karena Masya Allah, Allah lebih mengerti situasi kita, Karena tidak setiap orang bisa mengusap secara sempurna. Ada perempuan yang mungkin menggunakan hijabnya, Dalam suasana di tempat tertentu, Tidak bisa dibuka, Ibu boleh ambil air di sini, Kemudian usapkan sebagian kepala, Itu sudah sah. Antum ada persoalan luka, Misalnya tertentu, Kemudian usap sebagiannya, Itu sudah sah, Dan jangan merasa tidak sempurna, Karena syariat menetapkan itu. Yang keliru, Walaupun dia sehat, Tapi tidak mengusap kepala, Cuma rambutnya saja. Sudah sisir, Sudah bagus, Minyaknya banyak, Luar biasa, Gak mau berubah tampilan rambutnya, Tiba-tiba utak, 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 Selesai. Kemudian, Tiba-tiba tunaiikan sholat, Itu tidak tepat. Yang terakhir, Kemudian, Kembali, Membasuh, Bukan mengusap, Membasuh kaki, Sampai dengan ke mata kakinya. Itu yang pokok yang empat. Jadi, Selebihnya itu sunnah. Dan sunnah itu berpahala dikerjakan. Ya, berpahala. Jadi, kalau Anda sempurnakan, Dari mulai berniatnya, Komor-komornya, Istinsyaknya, Sampai telinga, Sampai ke ujungnya, Pahalanya lebih banyak di situ. Tapi, Kalau airnya kira-kira, Tidak cukup untuk keseluruhan, Jangan buru-buru tayamum. Empat dulu dilihat. Ya, yang pokok ini. Jadi, jangan langsung Anda simpulkan tayamum. Empat dulu kemudian Anda tunaiikan ini. Jadi, Kalau bisa dimaksimalkan yang empat ini, Maka, Dahulukan yang empat untuk dibasuh. Baru setelah itu, Wudhu Anda sempurna di sini. Kecuali, Bila tidak ditemukan sama sekali, Fa'ilam tajidu ma'a. Wajadah dalam bahasa haram, Bukan berarti airnya tidak ada. Oh, sati-hati ya. Fokus. Ada tiga keadaan. Diterjemah diartikan, Jika Anda tidak menemukan air. Kalimat bahasa Qurannya, Menggunakan wajadah. Fa'ilam tajidu. Wajadah itu bisa berarti tiga hal. Pertama, Airnya sama sekali tidak ada. Itu jelas. Tidak ada perdebatan di sini. Yang kedua, Airnya ada, Tapi sifatnya sangat terbatas. Digunakan untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Ada buah hajat, Ada macam-macam dan sebagainya. Seperti Anda di pesawat, Atau di tempat tertentu, Yang kalau Anda gunakan untuk wudhu, Bisa, Maaf, Malzarat kepada aspek yang lainnya. Maka dalam hal ini, Anda diperkenankan, Diberikan keringanan untuk tidak berwudhu di sini. Nanti diganti dengan alternatif yang selanjutnya. Tapi yang ketiga, Airnya ada. Dan berlimpah. Banyak, Tidak ada masalah. Cuma Anda secara fisik tidak bisa menggunakan air itu. Karena secara medis mungkin sedang bermasalah. Dokter menyarankan untuk tidak menggunakan air, Karena akan berdampak pada kesehatannya. Maka dalam situasi yang tiga ini, Fathayammamu, Silahkan Anda bertayammu. Silahkan, Bertayammu. Menggunakan apa? Menggunakan? Baik, Supaya tidak ngarang, Kita kembalikan ke ayatnya. Oke? Fathayammamu, So'i dan tan'yiban. Maka bertayammu lah dengan menggunakan debu yang suci. Bersih. Awas, Debu yang bersih. Ini bukan cuma debu. Kalau cuma debu itu, Itu gampang, Pak. Dimana aja ditemukan. Masya Allah, Saya ingin sempurna menunaikan tayammu. Debunya yang kelihatan langsung jelas. Kenal pot ditempelin begini. Kemudian dipakai. Itu tidak tayyib. Debu itu bisa melekat dimanapun. Tapi Anda harus cari tempat yang baik. Itu yang digunakan untuk tayammu. Jelas dari sini? Tayyib. Kalau sudah dipandang jelas, Teman-teman sekalian, Baru kita kaitkan. Kalau setelah wudhu ini kemudian, Saya makan. Boleh nggak? Ini persoalannya. Apakah membatalkan atau tidak? Nah, Sesuatu yang membatalkan wudhu, Tidak berhenti sampai sini. Ayatnya diteruskan. Ayatnya diteruskan. Jika Anda ingin pergi untuk buang hajat, Misal, Mohon maaf, Keluar dari tempat-tempat yang normal, Dianggap bermasalah. Misal, Dari tempat-tempat keluarnya, Apakah buang air kecil, Buang air besar, Keluar angin, Dan sebagainya. Bahasa kurangnya sopan sekali. Jika Anda pergi ke toilet, Ketempat untuk buang hajat, Itu bisa menghadirkan segala jenisnya. Segala jenisnya. Itu pasti membatalkan wudhu. Aula mas tumun nisa, Atau sengaja bersentuhan langsung. Sengaja, Ada niat kesengajaan. Beda antara lamasa, Masa dengan lamasa. Itu lain. Awas, Anda mesti hati-hati ya. Jadi ada lamasa. Lam, Mim, Sin. Baik. Tolong menyesuaikan, Sekiranya tidak terlihat, Nanti coba digambarkan saja ya. InsyaAllah saya tidak hapus. Pertama ada lamasa. Gini. Lamasa. Gini. Kalimat kedua adalah lamasa. Dan kalimat ketiga ada masad. Masad humbul ba'asa wa barak. Ini bisa kita temukan di Qur'annya tadi. Qur'an surah kelima, Ayat yang keenam. Yang ini kita temukan di Qur'an surah kedua, Ayat 214, Posisi paling kanan, Sebelah bawah. Ini satu akar dengan ini. Cuma bedanya, Kalau yang ini, Lamasa, Itu sentuhan langsung. Bisa kulit dengan kulit, Bisa pakaian misalnya dengan pakaian yang lainnya. Ya umumnya sih kulit dengan kulit. Satu sentuhan. Tapi lamasa di sini, Belum tentu ada unsur kesengajaan. Sentuhan saja misalnya. Seperti yang terjadi misalnya, Maaf, dalam tawaf ya. Tawaf kan kemudian Anda berputar-putar, Dalam situasi yang padat, Tiba-tiba ada gesekan dan sebagainya. Ada sentuhan. Itu lamasa namanya. Jelas di sini? Tapi kalau lamasa, Ini emang udah niat nyentuh. Sudah berniat menyentuh. Sengaja ada sentuhan di sini. Aula mas tumun nisa, Atau sengaja punya niat menyentuh pasangannya. Sehingga dengan ada niat ini, Kesengajaan, Ada hasrat tumbuh dalam jiwanya. Kalau sudah ada hasrat semacam ini, Maka itu berpengaruh pada wudunya. Batal wudunya. Jelas ya? Kalau masya, Begini. Masya, Itu artinya, Sentuhan, Yang terjadi tanpa kontak fisik. Tanpa kontak fisik. Misal, Anda melihat sesuatu tayangan di televisi, Yang mengharukan, Tiba-tiba hati tersentuh, Kemudian tiba-tiba menangis. Bahwa itu masa namanya. Ada orang yang diuji dengan musibah, Menyentuh pada jiwanya. Ada langsung pada dirinya, Ada pada orang lain. Kita lihat saudara kita di Aleppo, Di rohinya, Di uji, Tiba-tiba kita menangis, Kita bersedih, Kita berdoa. Itu masa sentuhan. Ada pada orang lain, Ada pada diri kita. Tapi ini pun, Bisa masuk pada konteks yang negatif. Ada orang melihat, Misalnya tayangan yang tidak boleh dilihat. Gambar-gambar yang tidak tepat. Atau membayangkan sesuatu, Sehingga muncul sentuhan pada jiwanya, Yang bisa membatalkan wudunya. Jelas disini? Nah, Kalau terjadi hal-hal semacam ini, Maka itu mutlak, Batal wudunya. Diulang. Jelas ya? Kalau batalnya, Dalam hal-hal yang dibenarkan, Maka tidak ada usaha baginya. Cuma batal saja, Dia mengulang wudu. Tapi kalau batalnya diakibatkan oleh maksiat, Maka selain batal, Dia pun berdosa. Dan dia harus berperobat pada Allah SWT dari dosanya. Jelas disini? Hati-hati, Kadang-kadang saya pernah temukan orang-orang iseng. Ada pertemuan, Misalnya reuni, Ada kumpul macam-macam, Laki-laki perempuan berwudu, Ditungguin, Ayo sini, Ayo sini, Ayo sini, Tiba-tiba keluar, Pegang, Itu tidak boleh. Yang dipegangnya tidak batal, Karena dia tidak berniat. Cuma yang megangnya, Dia berdosa. Nah, teman-teman sekalian, Itu yang sifatnya standar. Lalu bagaimana dengan makanan? Kita kembalikan ke keterangan Nabi SAW. Hadis Muslim, Nomor hadis 828. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Apakah makan kambing membatalkan wudu? Apakah makan kambing membatalkan wudu? Kata Nabi, La, tidak. Ketika dia bertanya, Ya Rasulullah, Apakah makan untah ibil membatalkan wudu? Kata Nabi, Na'am. Fal yata wadda, Iza akhalan ibil. Ya, Maka bermudulah ketika anda memakan untah. Dari sini, Orang-orang yang tekstual menyimpulkan, Bahwa, Dalam konteks ini, Hanya untah. Di Arab, Yang tekstual, Tekstnya begitu, Dipahami begitu. Hanya untah yang kalau dimakan, Maka, Itu yang membatalkan wudu, Kemudian dia berwudu kembali. Sedangkan makanan selain untah, Itu diperkenankan, Tidak ada masalah. Nah, Yang kontekstual, Bukan melihat untahnya, Tapi melihat pada jenis makanannya. Di Arab itu, Kalau anda urutkan makanan-makanan, Misalnya, Dari daging yang paling standar, Orang Arab makan kambing biasa. Sampingnya ada zeytun, Ada salat, Ada macam-macam, Ya, Baunya bisa cepat hilang, Normal biasa. Dan kambing di Arab, Dengan kambing di kita beda. Baunya lebih bau kambing di sini. Karena makanannya lain. Lain unsurnya. Ya, Menyengatnya lebih menyengat yang di sini, Sana agak biasa. Tapi untah, Itu berbeda. Dari mulai liatnya, Pengaruhnya, Baunya, Macam-macamnya. Jadi, Kalau makan misalnya sekaligus, Makan daging untah pada saat itu, Sementara membersihkannya, Dengan menggunakan siwak saja, Sekarang belum ada semacam odol dan sebagainya, Maka, Ketika digunakan sholat, Baunya masih ada. Ya, Keadaan masih meresap. Maka kemudian, Dipahami secara kontekstual, Setiap makanan-makanan yang punya jenis sifat seperti untah, Yang kalau dimakan masih menghasilkan bau yang tidak sedap, Masih berpengaruh pada kehusuan dalam ibadah, Maka yang seperti itu, Yang terbaik berwudu kembali. Misal, Jengkol dan saudara-saudaranya. Ya kan? Anda makan jengkol, Obatnya peteh. Makan peteh, Obatnya jengkol, Tapi sama-sama bau di situ. Jangan dipaksakan. Bawang, Yang sekiranya menghasilkan bau tidak sedap. Anda saja, Sudah tidak merasa sedap. Bagaimana Anda menghadap Allah? Anda pribadi merasa tidak sedap. Berbicara dengan orang lain, Merasa tidak nyaman. Masa mau berbicara dengan Allah, Dalam konteks sholat? Halo, Jelas? Nah. Allahu'adam bis'awak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!